Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Untuk kisah kali ini adalah kisah drama rumah tangga yang bisa menjadi pelajaran bagi semua seluruh pasangan suami istri di seluruh dunia. Pasang suami istri di Amerika, istrinya bernama Lorena dan suaminya bernama John Wayne Hobbit. Tapi karena suatu alasan, Lorena dengan tega memotong mis terpi suaminya dan membuangnya begitu saja di pinggir jalan. Wonderingnya setelah kejadian itu, sang suami justru menjadi bintang film panas dan membiayai hidupnya dari profesinya itu. Saking terkenalnya kisah Lorena dan John Wayne Hobbit ini hingga dijadikan sebuah film pada tahun 2019 kemarin. Lalu kisah lengkapnya seperti apa? Ayo kita simak bersama. Tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Lorena adalah perempuan kelahiran bunca Ecuador pada tahun 1970. Lalu Lorena menikah dengan John Wayne pada tahun 1989 saat itu John adalah seorang mantan marinir Amerika Serikat. Di dalam pernikahannya itu Lorena kerap dianyai secara fisik dan psikis oleh John. Tapi si Lorena ini tetap ngempet dan nyaman-nyamanin hati hingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Juni 1993 ketika Lorena baru saja pulang kerja tiba-tiba diserang oleh John. Diseret dan diperkaus dengan semena-mena oleh John. Nah si John ini memperlakukan istrinya sama seperti dia memperlakukan sepeda ondelnya. Kapanpun dia ingin naik dia langsung main naik dan go away saja tanpa permisi. John Wayne ini mungkin seperti laki-laki yang gak mikir kalau sepeda motor jadul aja perlu panas mesin dulu baru bisa digendarai. Di awal-awal sang istri diam-diam bayi ya mungkin tapi kalau terus-terusan seperti itu selama bertahun-tahun ya jelas lama-lama sang istri juga marah. Begitu juga yang terjadi pada Lorena di saat itu dia sangat marah dieksekusi John dengan cara yang seperti itu. Setelah John tertidur karena kelelahan setelah mengeksekusi dirinya Lorena pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan di dapur itu dia melihat besok dapur lalu diambilnya dan dibawa ke kamar dan mendekati John. Sesampainya di kamar langsung dia pegang Mr. P-nya John dan terus terpotong oleh Mr. P-nya John separuh. Dengan sebelah tangan memegang potongan Lorena melarikan diri dengan mengemudikan mobil ke salon kecantikan kuku di mana dia bekerja di dekat Maplewood Drive. Setelah jauh dari rumah dengan tetap berkendara Lorena membuka jendela mobil dan langsung melemparkan potongan tadi ke pinggir jalan begitu saja tanpa peduli. Gambar potongannya ada di google teman-teman tapi saya nggak mau nggak. Tapi setelah beberapa saat kemudian mungkin Lorena udah istighfar kali ya. Dia lalu menghubungi Nen Wan Wan dan menceritakan semua kejadiannya kepada Nen Wan Wan secara rinci. Mendengar cerita dari Lorena semua petugas pun langsung kekir tentu saja. Mereka semua cepat-cepat bergerak. Ada yang ke rumah John untuk melakukan pertolongan dengan membawa John ke rumah sakit. Untungnya disini Lorena juga kooperatif menceritakan kira-kira di kilometer berapa dia melempar potongan Mr. P-nya. Lalu penjaraan besar-besaran pun dilakukan oleh petugas kepolisian setempat. Sebab potongan itu harus segera ditemukan untuk kemudian dipasangkan lagi ke tempatnya semula. Selain dari keterangan Lorena, polisi juga dibantu dengan banjirnya CCTV yang merekam rute-rute yang dilalui oleh mobil Lorena. Akhirnya potongan itu berhasil ditemukan dalam keadaan segar lalu kemudian diperlokan dengan baik. Potongan itu kemudian dibersihkan dari ranting-ranting dan dari debu. Dimasukkan ke kantong yang bersih lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak es. Bayangkan teman-teman, potongan itu kan langsung dilemparkan di pinggir jalan. Untungnya nggak dimakan oleh misalkan anjing atau kucing atau semut-semut ya. Operasi penyambungan dilakukan oleh dokter spesialis selama 9 jam setengah dan berhasil terinstal lagi di tempatnya semula. Tapi saat itu dokter spesialis mengatakan kepada John, dalam beberapa hari bila sambungannya itu menghitam dan infeksi serta terjadi demam pada John, itu artinya penyambungan gagal. Tentunya kata-kata dokter itu membuat John panas dingin dan perasa sangat ngeri. Untungnya hal yang ditakutkan oleh John itu tidak terjadi pada dirinya. Kasus itu menjadi sorotan publik pada tahun 1993, serta menjadi berita-berita utama di media dalam dan luar negeri Amerika. John yang menjadi terkenal sempat menjadi aji mumpung dengan mendirikan sebuah guruban tapi bangkrut alias gagal. Sambil menunggu kesembuhannya, John juga mengurus percariannya dengan Lorena. Setelah merasa pulih, John langsung mengetes kemampuan burungnya dengan bertanding dengan wanita yang selama ini ada dalam fantasi liarnya, yaitu seorang bintang film panas yang sangat terkenal di sana. Masalahnya, manajer sang bintang ini meminta Syara agar saat test drive ini di videoin dan kemudian dijual sebagai film biru. John Wayne pun sepakat dengan rasa percayaan diri yang tinggi, dia pun main film panas test drive tadi dengan anunya yang ada pekas las-lasan akibat disambung. Dan tidak disangka-sangka ternyata film yang diperankannya itu meledak di pasaran dan ditonton oleh jutaan orang di dunia. Barangkali orang-orang yang nonton film ini penasaran dengan beraksinya burung yang bekas di las tadi. John Wayne beberapa kali syuting untuk film tersebut. Dan dari sanalah John Wayne mendapat cuan untuk membayar biaya rumah sakit. Film-filmnya John Wayne masih beredar sampai sekarang di situs-situs tertentu. Dan judul filmnya sesuai dengan nama pemeran prianya. Tapi kemudian John Wayne memilih untuk berhenti menjadi aktor film tersebut. John Wayne memilih untuk bertarung dengan perempuan-perempuan berbayar secara berganti-ganti dengan aman. Lalu bagaimana dengan Lorena, sang mantan istri? Lorena diseret ke pengadilan atas tindakannya itu. Kasus ini memicu perdebatan sengit tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, khususnya martial rap atau perkosaan dalam perkawinan. Dalam persidangan, Lorena menceritakan bahwa dia kerap dianiaya. Bahkan dibaksa melakukan aborsi dan diperlakukan semena-mena oleh John sang suami. Hal itu berlangsung bertahun-tahun dan itu membuat dia sangat stres dan sangat-sangat depresi. Bahkan kemarahan Lorena akibat selalu dieksekusi tanpa permisi, membuat dia gilaf dan tanpa sadar membawa pisau ke kamar untuk memotong Mr. Pnya si John. Di dalam persidangan, tim juri yang beranggotakan tujuh perempuan dan lima laki-laki membebaskan Lorena dari segala dakwaan. Dengan alasan Lorena sedang kehilangan akal sehat sesaat ketika dia memotong Mr. P suaminya. Tapi pengakuan Lorena soal KDRT yang dia terima dari sang suami tidak dapat mencirat John ke dalam kasus hukum. Sebab selama itu Lorena tidak pernah melaporkan kecerian itu kepada pihak berwajib. John sama sekali tidak mendapat sanksi apapun atas tindakan yang dilakukannya terhadap Lorena, kecuali sanksi dari Lorena sendiri. Tidak, pengadilan Lorena disiarkan langsung di beberapa jaringan televisi dan radio saat itu. Tidak jarang Lorena ini menjadi lelucon di tabloid-tabloid dan acara komedi televisi pada malam hari. Ironisnya yang menjadi sorotan adalah soal tindakan pemotongan Mr. P, bukan soal latar belakang tindakan itu. Jadi media-media itu memusatkan perhatiannya tentang pemotongan Mr. P itu sendiri, tanpa pernah melihat kenapa hal itu terjadi. Kebanyakan suami-suami memang menganggap istri adalah properti miliknya, sehingga dia bisa memakai dengan bebas memakai kapanpun dia mau. Sehingga seringnya si suami ini tidak mempertimbangkan perasaan istri sedang oke atau sedang bete. Uniknya saat Lorena dan John ini diundang ke acara Oprah Winfrey, setelah belasan tahun mereka tidak bertemu, Lorena mengaku bahwa dia tetap berhubungan baik dengan John. John tidak dendam dan Lorena juga tidak membenci John. Bahkan John tidak pernah lupa mengucapkan selamat setiap kali hari Natal, hari ulang tahun, ataupun hari Valentin kepada Lorena. Saat ini Lorena menjadi seorang aktivis yang menangani kasus-kasus KDRT, yang korbannya adalah para wanita. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Meskipun banyak terjadi, KDRT di dalam keluarga di Indonesia, rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga membuat para ibu-ibu enggan melapor pada otorite yang berwenang, sehingga menghambat penegakan hukum dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Nah ini peringatan untuk semua para bapak-bapak dan para suami, jangan semena-mena kepada istri, sebab mengeksekusi tanpa persetujuan dari istri bisa kena pasar KDRT. Apalagi bila sang istri bisa memvideokan aksi sang suami saat melakukan hal itu, bisa menjadi bukti yang akan memberatkan sang suami ketika ada di pengadilan nanti. Ya soalnya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.